Jadi pas digosok ke mata lagi katanya Jangan lupa kena mata ya guys Hai, balik lagi sama aku Ernest Di video kali ini aku mau review skin care lagi guys Sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Jadi kalian dapat notifikasinya kalau aku update video baru Dan jangan lupa follow instagram aku Jadi sebelum aku upload di youtube Aku beritahukan dulu di instagram aku Nah akhirnya video yang ditunggu-tunggu publish juga guys Jadi hari ini aku mau review produk lagi dari N-Pure Sebelumnya aku udah review produk dari N-Pure Yaitu series Sika atau Centella Asiatica Buat kalian yang belum tonton Kalian bisa tonton disini Dan jangan lupa nyalain anotasi kalian ya Nah sekarang aku mau review series lain dari N-Pure Yaitu Mary God series Kemarin kan aku udah review 2 varian dari Sika series Yaitu Clear Pat dan Sunscreen Produknya itu bagus banget Yang sekarang aku mau nyobain Mary God series Yaitu facial wash Lah di Sika series kan ada ya facial wash nya Yap betul sekali Tapi kenapa aku nyobain Mary God series ini Karena bentuknya itu unik banget guys Eits udah pada kepo ya Tunggu 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 Kita unboxing dulu ya Setiap pembelian produk ini Kalian akan dapatkan box yang bertuliskan N-Pure Di dalam boxnya ada flyer cut Yang isinya tentang produk Manfaat dan kandungan Dan cara pemakaiannya Baru kita dapat produknya Yang dilapisi dengan bubble wrap guys Dia juga dilapisi dengan plastik presa Jadi benar-benar aman di tangan kita guys Nggak bocor gitu Nah sekarang lanjut ke packagingnya Jadi facial wash Mary God series ini Terbuat dari plastik berwarna bening Ada gambar bunga Mary God nya Yang bertuliskan Mary God flower brightening moss anti aging Isinya itu 100 ml Di kemasannya ada cara pakainya Manfaat dan kandungannya Ada expired nya Bar coat nya juga ada Dan ingredients nya juga ada Jadi benar-benar lengkap di kemasannya ini guys Nah di bagian atasnya Yang menaruh perhatianku Disini ada mica sebagai pelindung Dan bisa dipakai sewaktu-waktu Kalian mau bawa pergi Agar terhindar dari ketekan Kalau ditaruh di dalam tas Aplikator nya ini berupa pump Dan ada silikon seperti ini Silikon nya lembut banget loh guys Yang dalam panjang-panjang Kalau bagian terluar nya agak lebar Nah silikon nya ini bisa dilepas guys Dan disini ada 4 titik lubang Sebagai saluran keluar sabun nya Dan ini pun bisa dibuka lagi seperti ini Barangkali mau kalian bersihkan Atau gak mau pakai silikon Bisa langsung deploy ke tangan Selang pump nya juga mentok sampai ke bawah Jadi bisa dipakai titik darah penghabisan Lanjut sekarang kita masuk ke teksturnya Facial wash nya berwarna kunin dan cair Tapi kalau kita pump akan keluar dalam bentuk busa atau foam Dan menurutku ini gak ada wanginya Menurutku lah ya Gak tau kalau menurut kalian Jadi guys Merigold series ini diperkaya dengan berbagai campuran bahan aktif dan natural Seperti niacinamide yang dapat membantu membuat kulit tanpa lebih cerah Lalu ada Merigold flower yang dapat memberikan kelembapan Dan juga sebagai anti-inflammasi Kemudian ada laminaria digitata ekstrak yang dapat membantu merawat keremajaan kulit Yang terakhir ada foliglutemic acid, kolagen, dan gold yang dapat mengurangi kerutan Menjaga elastisitas dan memberikan sensasi kelembutan serta kehalusan pada kulit wajah kita Jadi guys facial wash ini aku udah pakai selama 2 mingguan Sebelum aku pakai, aku basahkan dulu kulit wajahku Baru aku apply facial wash ini Pakainya juga cukup 1 pump aja Tapi kalau kalian ngerasa itu belum cukup Atau kalian ngerasa muka kalian kotor banget Atau kalian mau muka kalian itu mau bersih, mengkilat Kalian tinggal cukup tambahkan, tinggal pumpkan Langsung digosok ke seluruh wajah Ini brushnya ini lembut Berasa dipijit-pijit gitu kayak di salon guys Setelah itu kalian bisa bilas Pasti deh muka kalian itu bersih Mengkilat komedo kalian pasti serasa hilang di telan bumi Jadi guys mereka gak semata-mata Ngebuat brush ini Karena brush ini juga bisa digunakan sebagai exfoliating juga Pas digosok ke wajah itu Bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan serasa kotoran yang ada di pori-pori kita itu keangkat juga Cuma menurutku jangan terlalu sering ya pakai brush ini Atau jangan terlalu keras Nanti muka kalian lecet, luka ngeri loh Mereka mengklaim facial wash marigold ini cocok untuk semua jenis kulit Mulai dari kulit kering atau normal, berminyak, maupun sensitif Untuk aku kulit yang kering atau normal ini aman-aman aja guys Gak ada iritasi Kalian gak perlu takut lagi guys Karena facial wash marigold ini sudah teruji secara dermatologis Halal dan sudah berbepom Dan yang pastinya sudah bebas dari kandungan ini Dan aman untuk ibu hamil dan menyusui Kesimpulannya, aku suka banget sama facial wash marigold ini Apalagi teksturnya itu lembut banget dan bisa dipakai sebagai exfoliating juga Hanya saja ukurannya itu gendut kayak aku Barangkali kalian ada yang penasaran sama produk lain Kalian bisa komen di bawah Nanti aku akan coba review untuk kalian Oke segitu aja review dari aku Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian Jangan lupa ajak teman-teman kalian buat subscribe youtube aku Tunggu video aku selanjutnya guys Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media